Pemirsa tim Satreskim Polres Patanghari berhasil menggagalkan pelarian Rudy, pelaku penembakan di Kepun yang menewaskan Syamsi. Rudy yang akan kabur ke Lampung berhasil dicegat polisi, hingga langsung dikelandang kema Polres Patanghari. Menggunakan mobil Innova Reborn, Rudy bersama keluarga yang akan kabur ke Lampung berhasil dicegat petugas saat berada di Jalan Kejamatan Muara Pulian. Rudy merupakan pelaku penembakan beberapa hari lalu, hingga menewaskan Syamsi, warga sengka di Kecamatan Bersam. Kapolres Patanghari AKBP Bampang Purwanto menjelaskan, Rudy merupakan pelaku penembakan Syamsi hingga tewas. Dengan menggunakan senapan laras panjang, Rudy berhasil dicegat saat akan melarikan diri ke Lampung. Dalam kasus pembunuhan, yaitu 338 yang terjadi di Bersam, yaitu kejadian di TKP di Jalan Kebun TSM Bisa Seketibaru, Kecamatan Bersam, Katanghari. Korban atas nama Samsi umur 57 tahun. Untuk tersangka, senama Rudy Stiono. Para bukti yang kita amankan yaitu 17 senjata PCP, laras panjang, baju kaos, celana panjang, dan celana pendek. Pasal yang kita bersangkakan yaitu pasal 338 mengenai perampasan nyawa orang untuk ancaman hukumannya 15 tahun ke atas. Korban dengan pelaku pernah selisih paham mengenai sawit atau mengenai kebun. Karena ada selisih paham, mungkin pelaku ada sakit hati, sehingga pelaku kurban jalan. Jadi kurban jalan, pelaku ini semuji di sema-sema, langsung ditembak mengenai punggu. Yang sesuai dengan rakan-rakan kita mengetahui kejadian itu dengan fotonya. Berapa waktu, sekitar 3 hari. Mengumpulkan bukti-bukti, dan petunjuk-petunjuk, dan saksi-saksi tambahan, akhirnya kita dapat melakukan penangkapan. Ditangkapkan di murah bulian. Mau menuju ke Lampung, karena tersang adalah dari Lampung. Rudi menjelaskan, aksi penembakan yang dilakukannya lantaran kesal karena kebun sawitnya seluas 3,5 hektare tersebut selalu dicuri orang. Dan akhirnya Rudi mengintai dan sengaja membawa senapan laras panjang untuk menembak pelaku dari jarak jauh. Korban, kok bisa nembak korban itu? Kenapa? Itu karena hilang. Hidang kami hilang. Hidang kami di situ, kami menemukan kerbun saya yang bicu, bikin lima apa, bayar jubah, kami beri banyaknya. Korban itu pelakunya? Sudah dua kali pernah ketang, Pak. Sudah dua kali pernah ketang, Pak. Pernah, pernah, pernah. Lampu tidak punya untuk melaporkan ke pihak penembak utuh. Itu kan undang-undangnya katanya kalau diubahkan sebelum mencapai dua kita belum bisa dipercayakan. Akibat perbuatannya, Rudi terancam dengan perbuatan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun kurungan penjara. Terima kasih telah menonton!